Hai ini masak kecap tapi enggak terlalu ini men enggak tahu apa rame bumbunya jadi sedang-sedang cuman bumbunya itu ngeresap sampai ke daging kan kalian bisa lihat kan ini enggak ada bumbu-bumbu kecapnya tumpah-tumpah tapi di dalam daging ini manis gurih enak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat makan dimana pun Anda berada jadi siang ini saya pengen nyobain salah satu nasi campur nasi campur ini rekomendasi dari temen saya Kohendi namanya itu nasi campur nyonyandut katanya nasi campur ini ini menapa seperti limited edition gitu jadi kalau misalnya ada yang mau dia tuh biasanya bikinnya sehari biasa cuman 20 porsi 50 porsi dia enggak jualan Buka warung men rumah cuman sekali sekali dia posting langsung habis ini dia men nanti saya lapirkan di sini nomor handphonenya di buat kalian yang pengen pesan-pesan bisa atau mungkin pesan-pesan lagi ada acara bisa langsung pesan di sini jadi Kohendi itu kerja bosnya Yamaha motor Yamaha jadi kalau kalian pengen beli motor Yamaha bisa langsung kontak nomor beliau nanti saya tuliskan juga di deskripsi ya ini dimain dimain jadi ayam itu ada topping mie nya sama buncis sama wortel ini porsi nya juga porsi-porsi apa ya diet gitu seperti itu ya enggak terlalu banyak ini buat kalian yang mau diet mungkin bisa pesan di sini manti gini porsi enggak terlalu banyak sesuai dengan para dieters ini ada sambelnya juga saya taruh di sini ya men sambelnya Hai terima kasih buat poid yang sudah suruh saya nyobain ini Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai kemen kita join Hai sudah cuci tangan namanya Hai di sini itu kadang-kadang dia nggak bisa apa kita rekes apa jadi kadang-kadang dia hari ini menunya daging nanti hari hari berikutnya menunya ayam jadi kaki-kadang ya Hai semuanya hai 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 enak men Hai emang lidahnya Koeh Indy ini lidah-lidah para kuliner dan Koeh Indy ini memang main apa hobi kuliner kuliner yang lagi apa lagi banyak orang minati lagi trend-trend tuh beliau informasikan ke saya Hai enak main hasilin enak ganas hai 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 ini nggak saya tahu ya Hai mungkin bisa koreksi saya kalau salah nih Hai kayaknya minyak nih mie goreng Hai kayaknya mie goreng instan gitu Hai makanya enak banget kan mie goreng kan enak banget Hai ayam ini mantap men Hai jadi bumbunya tuh meresap sampai ke daging-daging ini dalamannya ini masak kecap tapi enggak terlalu ini men enggak tahu apa rame bumbunya tuh jadi sedang-sedang cuman Hai bumbunya itu meresap sampai ke daging kan kalian bisa lihat kan ini enggak ada bumbu kecapnya tumpah-tumpah Hai tapi di dalam daging ini Hai manis buri enak Hai teman-teman hai 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 kalau sambil cenderung asinnya Hai kurang pedes murtanya Hai lofabel Hai dan makannya ini enak Hai mungkin Hai bisa saya kasih masukkan sedikit mungkin di sambilnya Hai gen lebih mantap lagi kalau sambil itu sambil terasi yang lebih kurih gitu ya kalau ini kan cenderung cuman asin aja kalau saya rasa ya Hai lebihnya mantap Hai 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 dengan e pause Buat kalian warga tennis seller Yang pengen mesinasi ini Di jam sarapan Jam makan siang Mantep nih men Sekalian nanti saya tanya kan harganya berapa Proporsi ya Karena saya lupa nanya Nikmat Tapi yang saya agak heran men Mie nya ini Biasanya mie goreng kan Kalau dingin itu Ini kan sudah agak dingin nih Biasanya agak Agak keras gitu ya Cuman ini Dia tetap lembut Tetap mantep men Kayak baru dimasak gitu Ini sudah tadi saya lama ambil Mantep Kayak pengaruh Bercampur sama ayam ini Jadi Bumbu ayamnya Bercampur sama mie nya Jadi makannya Mie nya masih Enggak kering gitu Jadi basah gitu Enak Sengit ada lawang Tidak ada lawang Tidak ada lawang Enak Habis men Pokoknya buat Pokoknya buat kalian Warget new seller Yang lagi pengen sarapan Makan siang Rame-rame di kantor Kalian mesti nyobain Nasi Nasi campur Nyonya Ndut Dijamin Ganas men Pokoknya Oke Jika suka dengan video saya Silahkan subscribe Comment Share Dan bunyikan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jangan lupa ibadah Cawo Jangan lupa juga makan siang Dan telat makan Sesibuk-sibuk Kalian terlihat Pola makanan harus diatur Karena kesehatan itu jauh lebih penting Dari segalanya Sampai jumpa